Intro Guna mendorong percepatan herd immunity demi Indonesia bangkit, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra menggelar kegiatan vaksinasi massal. Program bertajuk Ayo Vaksin dengan Tagar Aksi Nyata tersebut terselenggara atas sinergitas Partai Gerindra, DPRD Jabar, Tunas Indonesia Raya, TIDAR, Rumah Aspirasi MHF Center, dan VAR Center. Vaksinasi massal itu dilaksanakan selama 3 hari mulai dari Senin 18 Oktober hingga Rabu 20 Oktober 2021. Bertempat di Rumah Sakit Islam Hajjah Siti Muniroh, Jalan Tamensari, Kota Tasik Malaya. Pelaksanaan vaksinasi itu disambut antusias warga. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, DAPI 15, Fiman Al-Farizi Ramadan meninjau langsung kegiatan vaksinasi massal tersebut. Dalam tinjauannya, Fiman didampingi Ketua DPRD Kota Tasik Malaya beserta jajaran pengurus DPC Partai Gerindra, Forkopim, dan Direksi RSI Tasik Malaya. Dalam kegiatan itu, Fiman beserta jajaran menyempatkan diri untuk ikut dicek kesehatannya dengan cek tensi darah. Setelah itu, Fiman pun menyapa dan menghimbau para peserta vaksinasi agar tetap mematuhi prokes meskipun telah divaksin. Usai melakukan peninjauan vaksinasi massal, Fiman menyampaikan bahwa gelaran vaksinasi itu sebagai upaya percepatan capaian vaksinasi yang nantinya dapat mendorong terhadap pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai melaksanakan vaksin massal di kota Tasik Malaya. DPRD, provinsi, DPRD kota, kemudian juga DPR RI bekerjasama untuk mendorong herd immunity di kota Tasik Malaya. Kami semua yang berasal dari DPRD, kota Tasik Malaya dan kagetan Tasik Malaya mencanakan acara ini, bekerjasama dengan rumah sakit Islam Ibu Hajah, Siti Muniroh dan juga Dinas Kesehatan kota Tasik Malaya beserta juga beberapa puskesmas, salah satunya adalah puskesman teman sari. Presentasi vaksinasi di kota Tasik Malaya harus kita dorong tentunya. Pertama, untuk pemulihan ekonomi nasional, karena bagaimanapun juga faktor dari persentase vaksin ini adalah faktor penentu agar supaya ekonomi bergeliat kembali. Kita harus dorong tentunya dan kita kampanyekan juga bahwasannya vaksin ini harus dilaksanakan dan juga harus ada antusias dari masyarakat. Apapun program pemerintah, apapun program dari kota, apabila tidak didukung oleh kesadaran dari masyarakat, saya rasa ketercapaian persentase vaksin dan juga pemulihan ekonomi, terutama di kota Tasik, itu tidak akan mencapai. Rp15.000 kami salurkan ke beberapa puskesmas di kota Tasik Malaya di acara vaksin yang kedua ini, itu target kita Rp3.000. Vaksin pertama kemarin juga sebelumnya ada Rp3.000. Diharapkan itu bisa membantu mendorongnya persentase vaksin di kota Tasik Malaya. Kami dari Gerindra konsekuen dan juga mempunyai komitmen untuk hadir di masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Kami hadir juga pada kesempatan kali ini Ketua DPRD dan juga beberapa rekan-rekan Dewan dari kota Tasik Malaya. Insya Allah Gerindra selalu ada di masyarakat. Pemerintah DPRD provinsi, kota maupun juga DPR RI itu men-support kota Tasik dan Jawa Barat. Sementara Ketua DPRD kota Tasik Malaya, Haji Aslim Esha mengatakan kegiatan vaksinasi masal ini merupakan kepedulian dari anggota Dewan yang sangat peka terhadap komisi daerah khususnya di daerah pemilihannya. Inilah bentuk kepedulian kalau anggota DPRD-nya peka terhadap kondisi daerah karena dia dipilih dari dapilnya. Inilah Gerindra tunnya, Kang Piman, Kang Hussein bersama-sama dengan anggota DPRD kota Tasik Malaya juga. Jadi Gerindra bukan hanya memikirkan satu aspek. Terlebih hari ini kita harus konsen dalam salah satu yang sedang diprioritaskan untuk masyarakat adalah vaksinasi tentunya yang kami harapan juga ini tidak berhenti. Hari ini ya, Kang Piman, dan juga ke Kang Hussein, walaupun COVID-19 sudah tidak ada, kita harus konsen untuk menata seperti apa kesehatan masyarakat di kota Tasik Malaya. Jadi masyarakat harus menjadikan kesehatan itu, menjadikan kebutuhan. Prokes itu tetap harus kita laksanakan walaupun sudah di vaksinasi. Kami hanya bisa mencapai terima kasih, mudah-mudahan ini bisa ditunjukkan terus, sehingga tidak berhentinya. Dan di lain kesempatan bukan hanya vaksin, mungkin kesempatan mungkin nanti dari DPRD, dari DPRD Provinsi, banyak hal yang harus disupport untuk pembangunan, percepatan pembangunan di kota Tasik Malaya. Salah satu peserta vaksinasi tahap 2, Ana Susyana Pradifta, mengaku tidak merasakan gejala apapun setelah divaksin, malah ia merasakan badannya lebih sehat. Ia pun mengajak kepada masyarakat untuk segera divaksin. Saya sudah vaksin yang kedua hari ini, waktu vaksin pertama bulan kemarin, dan itu tidak ada gejala apa-apa. Dan ini vaksin kedua juga tidak ada adzat apa-apa. Saya merasa badan saya menjadi lebih sehat. Maksudnya itu saya menyarankan untuk masyarakat segera divaksin, bagi yang belum divaksin. Dari Taman Sari, Kota Tasik Malaya, Henra Cahaya, TV mengembarkan. Vaksin! Yes!